Mendagri Cahyokumolo mengatakan hingga kini perekaman IKTP telah mencapai rekor tertinggi, yaitu 97,8 persen. Meski demikian, Mendagri mengakui jika kasus KTP elektronik di KPK menjadi masalah yang cukup besar dalam upaya merealisasikan program digitalisasi data penduduk. Menurut Mendagri Cahyokumolo, sisa 2 persen masyarakat Indonesia yang belum terdata adalah mereka yang kini tengah bersekolah atau bertugas di luar negeri. Selain itu, Mendagri juga menyoroti masih adanya data 4 hingga 5 juta KTP ganda yang terus diperbaiki. Mendagri meminta agar masyarakat yang belum memiliki IKTP segera melapor ke Disduk Capil sehingga bisa berpartisipasi dalam pemilu 2019. Mendagri menjanjikan perekaman IKTP hanya memakan waktu 1 jam. Mendagri juga menilai lambatnya pengerjaan IKTP disebabkan adanya kasus yang bergulir di KPK. Dimana selama 2 tahun terakhir sekitar 100 pegawai ke Mendagri harus menjalani pemeriksaan KPK. Yang penting dalam menjadi wakil penentu bagaimana ada pembangunan manusia untuk... Kenapa? Mohon maaf Pak karena hampir 101 pejabat ke Mendagri yang berkaitan urusan IKTP itu hidupnya selama 2 tahun sampai sekarang itu dipanggil KPK. Satu hari, satu jam, dua jam ya. Tapi walaupun begitu per hari ini sudah mencapai rekod yang tertinggi yaitu tolong buka IKTP mana? Jangan-jangan lain-lain. IKTP-nya aja mana? Sekarang sudah 97,8 persen perekaman. Sisanya memang kecil, masih ada 2 persen. Tapi 2 persen ini ada yang tinggal di luar negeri atau sekolah atau tugas belum sempat. Yang tinggal di luar-luar di kota besar, tapi ada...